Halo teman-teman sobat kuliner berjumpa kembali dengan Dapur Minica Mentri yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner Teman-teman kebahagiaan milik semua orang yang tahu cara menciptakannya Dan lewat yang segar-segar kita akan menciptakan kebahagiaan itu, setuju? Nah kali ini DNC akan mengajak kalian untuk mengulik sebuah hidangan yang sangat simpel, mudah tetapi sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita yaitu salad buah Selamat menyaksikan Sobat kuliner, salad merupakan jenis makanan berbahan utama buah atau sayuran yang umumnya mentah Mengkonsumsi salad dapat memberikan asupan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Semua ahli nutrisi setuju bahwa makan salad buah dan sayur setiap hari dapat meningkatkan kesehatan tubuh teman-teman Untuk pembuatan salad sendiri sangat mudah banget Kalian tinggal memilih jenis buah-buahan apa saja bebas sesuai kesukaan Kemudian cuci bersih dan potong-potong Untuk sausnya Sobat kuliner, kali ini DNC memilih hanya dengan mayones dan susu saja Itu juga sudah enak banget loh Sobat kuliner, mayones adalah salah satu bahan saus makanan yang paling umum digunakan sebagai pelengkap salad Bukan hanya rasanya yang unik tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa mayones memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Baik untuk otak karena kandungan kuning telur yang ada dalam mayones mengandung mineral penting yang dikenal sebagai kolin Juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tingkatkat kesehatan jantung dan bantu kesehatan mata serta membantu sirkulasi darah yang tepat Pelengkap bahan sausnya DNC memilih beberapa produk tertentu karena selain kualitasnya bagus harganya pun sangat terjangkau sehingga salad buah ini minim budget teman-teman Salah satu alasan mengapa kita harus menyukai salad adalah karena salad dapat membantu merasa ringan Saat bekerja, bepergian, atau saat sakit perut teman-teman Penting untuk mengkonsumsi makanan yang tidak membebani sistem tubuh Dan salad bisa mengenyangkan dengan ringan Salad buah dengan kandungan serat yang tinggi dapat membantu melancarkan pencernaan Membantu memperbaiki masalah sembelit karena berfungsi sebagai pencahar alami untuk sistem pencernaan Sangat tepat dikonsumsi bagi yang sedang diet Teman-teman sobat kuliner, keberadaan salad buah diduga baru muncul pada tahun 1800 di sebuah pulau guang yang ada di kawasan Samodera Pasifik Tepatnya di antara Filipina dan Hawaii Dan ternyata teman-teman kata salad berasal dari bahasa latin sal yang berarti garam Ini karena kebiasaan orang Roma untuk memakan salad yang asin dan berminyak Pada masa itu salad hanya berupa sayuran saja terutama bedaunan hijau Lalu disiram dengan dressing alias kuah dari minyak jaitun beserta sejumput garam Begitu Ini tinggal pakai parutan keju teman-teman Oke teman-teman sobat kuliner, itulah kebahagiaan yang telah kita ciptakan hari ini Semoga berkenan dan selamat mencoba Sekian dan terima kasih Wassalam Bye Bye-bye Bye-bye Bye-bye